Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang mengeluarkan rilis resmi terkait perkembangan indeks harga konsumen Kota Pangkal Pinang pada bulan Agustus 2024. Kepala BPS Pangkal Pinang Dewi Sapitri mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2024 secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Pangkal Pinang pada Agustus 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,19 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 103,27 pada Agustus 2023 menjadi 104,50 pada Agustus 2024. Namun secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,11 persen yang merupakan perkembangan IHK Agustus 2024 terhadap IHK Juli 2024. Berbagai komoditas yang menyebabkan deflasi diantaranya adalah bawang merah, beras, dan bayam. Sedangkan komoditas penyebab inflasi tahunan adalah beras, sigaret kretek mesin, dan kopi bubuk. Sehingga Dewi memprediksi beberapa bulan ke depan, kopi bubuk akan menjadi komoditas utama penyebab inflasi. Dikarenakan harga kopi bubuk sejak beberapa bulan yang lalu sudah mengalami kenaikan. Jadi pada bulan Agustus 2024 ini terjadi deflasi bulan ke bulan sebesar 0,11 persen. Tapi terjadi inflasi sebesar 1,19 persen untuk tahun ke tahun. Jadi kalau bertolak belakang ya, untuk bulan ke bulan dia hanya deflasi, tapi untuk tahun ke tahun inflasi. Nah ini ada beberapa komoditas yang menyebabkan deflasi bulan ke bulan. Itu ada bawang merah, kemudian beras, dan juga bayam. Sementara untuk inflasi, ini beras kembali jadi komoditas utamanya. Kemudian yang SKM, sigaret kretek mesin, dan terakhir ini kopi bubuk. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.